Kata beliau ada di sana sebuah hal yang perlu diperhatikan oleh para pendidik Baik orang tua maupun para guru tentang pendidikan anak-anak di usia tamjiz Atau di usia sekolah dasar Kata beliau ada itikadu murabbin dilualat Mengangkat seorang guru keuntuk anaknya Ini yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh besar zaman dahulu Para khalifah, para panglima, para orang-orang kaya Yang mampu untuk membayar atau membiayai seorang guru yang membina anaknya secara khusus Secara khusus Mungkin sekarang namanya guru privat Guru privat Kata beliau Pendidikan anak termasuk perkara yang penting pada para wali-wali mereka Dan kadang tidak memungkinkan keadaan mereka untuk fokus dalam pembinaan ataupun dalam pendidikan anak-anak tersebut Banyak keadaan, kesibukan Yang ada Kemudian juga tugas-tugas negara Atau pekerjaan-pekerjaan yang memunyai waktu Sehingga anak-anak tidak mampu dibina orang tuanya secara langsung Dan ini keadaan yang ada di zaman sekarang Zaman dulu, satu orang guru mampu menjadi anak Dengan semua mata pelajaran untuk anak tersebut Saya tidak mungkin Di masa ini, orang hanya mampu mengajar satu pelajaran, dua pelajaran saja Tidak mampu mengajarkan semuanya oleh satu orang Zaman dahulu, para ulama itu lengkap Ilmu ini adalah kepada pendidikannya, ada ilmu hadisnya, ada ilmu sasa Arabnya Dan yang lain-lain Sehingga Mereka mengambil satu guru untuk anaknya Mereka yang memiliki kemampuan harta Untuk mengangkat seorang murabbi, pembina, wa muadib ya Pendidik Untuk anak-anaknya Walaya trukuhum hamala Dan tidak membiarkan mereka itu Tanpa pendidikan Artinya hamala sia-sia Tanpa ada pendidikan yang baik Ini terjadi Saat ini orang tua subhanallah Semua sibuk mengurusi pekerjaan masing-masing Sehingga anaknya terlantar Maka dibutuhkan sekolahan Maka akhirnya dibutuhkan sekolahan Namun bukan berarti sekolahan itu kemudian orang tua ini lepas daripada tanggung jawab Untuk membina dan pendidikan anaknya tersebut Tidak boleh orang tua Kemudian tidak membuka pendidikan Cukup dengan sekolahan saja Tanpa mengadakan pembinaan di rumah-rumah mereka Dulu Kau muslimin Mengangkat para guru Para pendidik Untuk anak-anak mereka Dan memberikan wasiat kepada para guru itu Dengan wasiat-wasiat yang penting dalam pendidikan Ini perkara yang sudah banyak Yang sudah rata di antara mereka Arti dahulu Bahwasannya para Wali santri Atau para awliya Para orang tua itu Sebelum Mengangkat seorang guru Ia memberikan wasiat-wasiat kepada guru tersebut Punya wasiat-wasiat Wanti-wanti kepada mereka Untuk Pembinaan anak-anak mereka Karena mereka ingin Anaknya apa Lebih baik daripada Yang dimiliki oleh Olehnya Famin dhalika Ma dhaqarhu ibn khaldun Di antara wasiat-wasiat itu aja Yang disampai Kalau ibn khaldun Terkutamnya Muqaddimah ibn khaldun Yang mengadakan Wa min ahsan Ma dha'hibi ta'limi Ma taqadda ma bihir rasidu Limu'alimi waladihi Dan di antara Metode ta'lim Yang terbaik adalah Yang disampaikan oleh Harun al-Rasid Kepada guru anaknya Yang bernama Khalaf al-Ahmar Yang diminta untuk Menjadi gurunya Muhammad al-Amin Putera beliau yang menggantikan Kekhilafahan Setelah Kekhilafahan Harun al-Rasid Muhammad al-Amin Kita coba untuk menelah Wasiatnya beliau ini Yang jelas bahwa beliau Juga ada Utbah Ibn Abis Sofyan Yang punya Guru untuk anak mereka Abdus Samad Muaddim Muaddim Dan yang lain-lainnya Mereka-mereka memiliki Harta ini Khalifah Kalau Utbah Bidabi Muawiyah Panglima Perang Yang memang Kehidupannya itu Sangat sibuk Mengurusi Peperangan Dan juga Urusan negara Maka Mengangkat Seorang guru privat Bagai-gabai Dalam menjadi anak Anaknya Dan mereka Memberikan wasiat Kepada Para gurunya Dengan wasiat yang sangat indah Di antaranya adalah Wasiatnya Harun Ar-Rashid Kepada Khalif Al-Ahmar Guru daripada Muhammad Al-Amin Bin Harun Ar-Rashid Kata beliau Kepada Khalif Al-Ahmar Kala Khalif Al-Ahmar Ya Ya Ba'atha Ilay Ar-Rashid Fita' Di Bialadih Al-Ah Muhammad Al-Amin Ar-Rashid Mengangkat Aku Menjadi Guru Anaknya Yang bernama Muhammad Al-Amin Muhammad Al-Amin dipanggillah Ahmar ini atau Khalaf Al-Ahmar dipanggil untuk menemui beliau sebagai muadib awladi khalifah kata beliau disini Ya Ahmar Wahai Ahmar Inna Amiral Mu'minin Amiral Mu'minin Qaddafa ilayka mahjataqal lafsihi Bahwa Amiral Mu'minin telah menyerahkan kepada kamu mahjataqal lafsihi Apa bahasa kitanya adalah apa ya bahasa kita buah hati ya buah hati wa samarat qalbihi bah majataqal lafsihi ini adalah sama dengan makna samaratu qalbihi buah hatinya artinya orang yang sangat diharapkan menjadi anak yang terbaik yang terbaik artinya telah menyerahkan kepada kau ya harta terbaiknya beliau dan juga buah hatinya beliau yang namanya Muhammad Al-Amin maka jadikanlah tangan kamu terbuka atasnya artinya sambutlah dengan baik dengan tangan terbuka demikian si Yogyanya seorang guru ketika diserahkan seorang murid kepada jadinya dia membuka tangan lebat-lebat untuk menerima dengan senang hati muridnya tersebut jadi bukan terpaksa terpaksa tidak punya kerjaan jadi guru enggak tapi memang betul dia ini adalah orang yang siap untuk jadi guru jadi guru ada faedah juga disini bahasanya orang tua ketika menyerahkan anaknya ke sekolahan hendaknya memberikan kalimat ataupun juga memberikan sebuah arahan kepada sekolah tersebut untuk menerima anaknya dengan tangan terbuka maka harus ada namanya penyerahan santri baru itu mesti dimanfaatkan untuk menyampaikan apa yang ada di benaknya apa yang menjadi harapan orang tua kepada sekolahan tersebut sebagaimana para salaf pun demikian kamu yang kedua ta'atuhu laka wajibatun dan ketatan anak itu kepada kamu wajib hukumnya jadi ada penyerahan daripada harun ar-rasid bahawa anaknya itu wajib patuh kepada khulaf al-ahmar ini penting juga ya penting juga bagi kita semua untuk menanamkan pada anak-anak wajib patuh kepada aturan sekolah tersebut nah orang tua harusnya patuh dengan apa aturan pesantren ini kunci pertama sukses adalah bahwa orang tua menyerahkan anaknya dan mengatakan pada anaknya bahwa kamu wajib untuk patuh dengan guru dan aturan sekolah yang ada maka dari awal sudah ada komunikasi yang baik antara lembaga pendidikan atau para guru dengan orang tua wali sehingga wali mengerti dan mengetahui serta mendukung pesantren atau lembaga pendidikan untuk mengatakan wahai anakku patuhilah semua aturan yang ada di pesantren tersebut dan beliau pun mematuhinya jadi kayak sekarang banyak sekolahan orang tua itu malah patuh sama anaknya dan tidak berdua dengan sekolah anaknya ngadu kepada orang tuanya saya jidolimi di pesantren bukan ia marahi anaknya malah marah ke pesantren sehingga tidak ada di sana penanaman kepada anak untuk patuh dan taat kepada guru di sekolah sekolah jaman dulu jaman dulu kita-kita ini yang hidup tahun 70-80 orang tua sangat patuh dengan aturan sekolah dan mana makanya bahwa kamu harus patuh menurut kepada sang guru sehingga dulu ada penggaris yang dari kayu itu biasa untuk mukul kita ketika kita berbuat salah dikelas kalau ngatuk dipukul mejanya kalau kita tidak mampu menjawab dipukul tangannya orang tua patuh dan mencontohkan kepatuhan kepada anaknya bahwa orang tua tidak akan memarahi sekolahan dengan semua itu sekarang kalau dengar anaknya dipukul dengan penggaris kayu langsung dibawa ke polisi diatopsi apakah ada luka enggak kemudian diajin dengan KPI sebagai penganean anak-anak maka akhirnya butuh ada sekolahan ramah anak-anak menunjukkan bahwa sudah mulai ada krisis kepercayaan pada sekolahan masyarakat sudah tidak percaya kepada sekolah sehingga butuh ada bahasa sekolah ramah kepada anak-anak kalau itu ada namanya pabrik ramah lingkungan sekarang apa ada sekolahan ramah pada anak-anak 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 aneh sekali harusnya apa otomatis yang namanya sekolahan menerima santrinya itu dengan tangan terbuka tapi tidak manfaat itu semua bila anaknya bandel tidak mau diatur ala gurunya tidak mau menghormati atur katakan beliau wata'atuhu laka wajibatun bayangkan seorang khalifah sekelas beliau ini mengatakan bahwa kewajiban anaknya adalah mentaati sang guru tersebut ini anaknya khalifah yang diminta untuk digedik bukan anaknya kita yang hanya ala kadarnya saja ini khalifah penguasa tunggal di sebuah negara besar di jaman abasyah mengatakan pada guru anaknya bahwa ta'atuka alaihi wajibun atau ta'atuhu laka wajibatun dia wajib mentaati kamu anaknya diminta apa patuh dengan dengan gurunya nah kita-kita ini yang subhanallah dari hal sejauh sekali bukan khalifah bukan penguasa bukan juga bahkan juga tidak mereka menjawab masyarakat itu tidak menanamkan kepatuhan kepada anak agar patuh dengan lembaga pendidikan ini kunci pertama pendidikan adalah patuh dengan gurunya sebagaimana juga kunci sukses rumah tangga adalah istri patuh dengan suaminya dan kunci sukses dalam pendegar adalah rakyat patuh dengan pemimpinnya dengan penguasanya maka bila anda ingin baik ingin terbilang baik maka pertama adalah membuat ia patuh dengan semua aturan yang ada di lembaga tersebut bayar RCP pada waktunya kita berpikir karena memang itulah ketaatan orang tua yang taat akan ditiru oleh anak yang di sekolah orang mungkin tidak menyangka bahwa dia tidak taat dengan aturan itu tidak berimbas pada anak ini di sekolah tidak ada imbas ketika dia tahu anaknya itu tahu anaknya bahwa bapaknya belum bayar bulanan setengah tahun lamanya maka akan efek kepada anak tersebut minimal anaknya patuh tahu bahwa bapaknya tidak patuh dengan aturan dan wajar tidak patuh dengan aturan yang ada yang kedua kata beliau jadilah kamu kepada dia kepada anakku itu sebagaimana ditetapkan oleh amir pada kamu artinya bahwasannya lakukanlah pendidikan sesuai dengan garis besar pendidikan yang diinginkan oleh amirul mu'minin ketika itu yaitu harun al-rasid menunjukkan bahwa lembaga yang baik adalah lembaga yang punya kurikulum yang jelas dari dari dahulu jamannya amir al-rasid ini sudah tahu bahwasannya pendidikan berarti kurikulum walaupun di homeschooling kalau kita homeschooling tidak pakai kurikulum semuanya gurunya saja semuanya gurunya saja dan bangga dengan homeschooling padahal belum tentu itu baik bagi anak tersebut mungkin dia bisa mengembangkan kemampuan hafalan Qurannya mungkin juga bisa membuat dia hebat dalam tulis menulis tapi ketika tanpa kurikulum yang jelas maka tidak akan mungkin terjadi pendidikan yang terpadu yang efektif yang holistik yang menyeluruh dan juga humanistiknya dan yang ber dasarkan kepada kemanusiaan jadi membinanya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Harun Ar-Rasid Amirul Mu'minin kemudian beliau sampaikan beberapa kurikulum yang harus ditempuh oleh sang guru ini yang pertama adalah Buatlah anak itu hafal Al-Quran jadi pertama kali itu adalah membuat anak itu hafal Al-Quran makanya dulu para khalifah itu hafal Al-Quran semua kenapa? karena awal penyidikan adalah menghafal Al-Quran yang penting kenapa? karena kalau dia hafal Al-Quran dia akan baik hatinya karena selalu membaca Al-Quran dan rojah Al-Quran yang kedua Mu'ariful akhbarah kenalkanlah kepada dia sejarah diajarkan sejarah kepada anak kita jadi penting sekali bangsa yang besar adalah bangsa yang mengerti sejarah bangsanya orang yang besar adalah yang mengerti sejarah keluarga dan bangsanya maka setelah itu kita melihat wa'ariful akhbarah diajarkan padanya tentang sejarah padahal di lembaga-lembaga sejarahnya dianggap hal yang sepele dulu ada namanya pendidikan sejarah bangsa PP SB sehingga anak-anak paham sejarah bangsanya bahkan paham sejarah keluarganya ini penting yang ini sedang diperangus oleh musuh-musuh islam bagaimana caranya agar umat islam tidak tahu sejarah bangsanya bayangkan kalau kita melihat Palestina itu sejarahnya hebat ternyata Israel itu adalah orang yang merampas tanah Palestina karena dulu Palestina jaman-jaman tahun 40-an itu sudah di negara besar dan termasuk yang mengakui kemerdekaan Indonesia di awal-awal kemerdekaan Indonesia bahkan membantu menyumbangkan harta untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia sekarang negara yang ter jajah dan berjuang untuk mendapatkan kelebasan dari penjajahan tersebut kemudian kata beliau setelah itu Arif Al-Akhbara warawih ya rawih al-ash'ar dan sampaikanlah siir-siir artinya apa jadikan anak itu jadi orang yang ahli sastra ahli sastra sehingga bahasanya bagus jaman dulu semakin hebat bahasa dihormati pun sekarang yang mampu berbahasa bagus itu yang dihormati jaman ini maka kita kita perlu untuk mengajarkan bahasa kepada anak kita bahasa arab boleh indonesia juga boleh jawa juga boleh sehingga orang yang bisa berbahasa jawa dengan baik dengan sastra jawanya akan masya'allah berdakwah di terima masyarakatnya dan kalau jadi ketua RT banyak yang milih kalau jadi kades banyak yang milih kenapa karena bahasa jawanya yang bagus terseru jadi pengaruh sekali bahasa untuk orang pemimpin maka lihat kalau ingin memilih pemimpin lihat bahasanya kenapa karena kalau bahasanya baik dan bagus maka dia mampu untuk menjelaskan kepada anak buahnya nanti bila menjadi pemimpin sehingga otomatis karena jelasnya perintah sang pemimpin maka anak buahnya bisa menyerapkan benar juga yang perintah perintah tersebut maka dibutuhkan adanya ashar sastra arab kalau dulu arab ya karena beliau ada orang arab maka yang diajarkan adalah syir syir arabia kemudian yang ke empat tu'alim hus sunana ajarkan kepada anak saya itu sunnah sunnah diminta untuk mengajarkan sunnah maka dapatkan sekolah yang mampu untuk mengajarkan sunnah 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 suat malam sunnah suat rawatib dan sunnah yang lainnya bagaimana yang sunnah bagaimana tidur yang sesuai sunnah dan yang lain-lainnya kenapa karena akhlak nabi akhlak yang terbaik sehingga bila anak raja anak penguasa seperti ini faham dengan sunnah nabi kita muhammad suasana maka dia jadi hambar yang sopan yang santun yang kuat pemberani dan betul-betul jadi contoh bagi semua masyarakat maka wa'alimhu as-sunnah wa bashirhu bimawakil kalami wa badaihi dan pahamkanlah mereka pahamkanlah anak tersebut dengan mawakil kalam posisi perkataan artinya mengerti itu perkataan itu akan punya efek enggak ke orang lain ini juga sasa Arab juga dimana ini dalam balaqam sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu dia menyampaikan dengan bahasa yang baik dan ketika mendengar orang lain berbahasa dia tahu maksud daripada hal tersebut jadi jadi jajalah mawakil kalam buah badaihi larang larang anak tertawa ketulih di waktunya nah kita pada demikian karena akan ada disana kedisiplinan sehingga tertawanya hanya ketika waktunya tertawa dibatasi dengan waktu yang jelas sehingga pembinaan di Indonesia ini tidak sukses kenapa karena semuanya harus hiburan serama agama kalau ada ketawa tidak dianggap pada kata beliau laranglah anak itu tertawa kecuali pada waktunya maka Muhammad Al-Amin jadi khalifah yang tegas yang disiplin yang disiplin karena mengerti kapan tertawa dan kapan tidak tertawa muncul keibawaan di di dalam para khalifah ini karena mereka tidak mudah tertawa dan hanya tertawa pada waktunya saja kemudian waktunya bimbing bimbinglah ia untuk menghormati para tokoh-tokoh Bani Hasim karena emang Abasyah ini kan kekhilafahan Bani Hasim karena kembali kepada Abdullah bin Abbas Radiyallahu Talal sehingga Khawr Rasid pengen anaknya itu mampu memuliakan para tokoh-tokoh Bani Hasim kalau menjumpai dia sehingga anaknya ini akan mampu menghormati lebih tua dan mampu menyaing lebih muda ini Khalifah Ar-Asid yang membentuk sebuah model pada anaknya agar menjadi Khalifah penggantinya yang terbaik dan paling baik terbaik yang terbaik Dan meninggikan madlis panglima perang Bila menghajri madlisnya Artinya Ketika panglima perang itu menemui anak tersebut Maka diajarkan etika Untuk memuliakan dan menjadikan itu sebagai Sesuatu yang penting dalam hidupnya anak tersebut Jadi bagaimana caranya Agar anak itu punya etika yang baik Jadi bukan hanya ilmu yang disampaikan Bukan ada etika yang diajarkan Dan kita banyak yang tidak memperhatikan etika ini Jadi kita di rumah itu tolong dibina anak dan etika yang baik Jangan diajarkan hal-hal yang melanggar etika yang baik Maksudnya kan sudah Kalau kita melihat pembinaan di desa Di mana masyarakatnya itu berpegang pada etika yang kuat Itu lebih baik ketimbang desa yang apa Bebas merdeka tanpa etika yang jelas Maka dahulu para pembesar Para penguasa Ataupun para Orang keraton Zaman dulu Itu mengajarkan etika kepada anaknya Sangat tinggi sekali Bahasanya harus bagus Sikapnya juga bagus Sehingga adilnya bangsa priai Yang tidak sama dengan masyarakat Biasa Karena punya etika tersendiri Demikian juga harus menghidaki anaknya Nanti bisa Memimpin Panglima perang Ketika Bermadis dengan beliau Dalam urusan negara tersebut Kemudian Wala tamuranna Bika sa'atan Illa sa'atun Illa u'anta muqtanimun fa'idatan Tufiduhu iyaha Jangan lewat satu waktu Bersama kamu Kecuali kamu Memberikan fa'idah Yang bermanfaat Bagi anak tersebut Jadi berusaha bagaimana Sang guru ini Terus memberikan Manfaat kepada Kepada anak tersebut Dengan manfaat yang Yang banyak Setiap saatnya Min ghairi antuh zinahu Fatamitu Fatumitu zihnahu Fatumitu zihnahu Tanpa Membuatnya sedih Nah Tanpa Membuatnya sedih Nah Misalnya dihukum Dengan hukuman Yang tidak Mendidik Sehingga apa Anak sedih Kalau sedih Biasanya apa Hatinya Mati Makanya kita itu Ketika ada orang sedih Kena musibah Kita hibur terus Supaya Hatinya apa Tidak mati Dan ada ta'ziah Adanya kunjungan Ke rumah sakit Adalah untuk Untuk menghidupkan Hati-hati Yang Mengunjungi Dan yang Dikunjungi Jadi Penjagaan yang keras Tanpa ada Arahan yang jelas Itu akan Membuat Anak-anak itu Malah Mati Hatinya Artinya Tidak mampu Memiliki hati Yang kreatif Yang inovatif Karena Takut Dimarahi Oleh Guru Tersebut Maka Dewasa ini Ada Bagus Untuk Membuat Anak-anak itu Aktif Sendiri Artinya Dimudahkan Mereka untuk Mengembangkan Kreatifitas Dan juga Inovasi mereka Tidak Tidak terkait dengan Guru dan Sekolahan Yang ada Tidak terkait dengan Memaafkan Memaafkan Artinya Memberi Kelonggaran Sehingga Ia Merasa Indah Dengan Waktu yang Buang Jadi Pengen Nganggur Jangan 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 Sampai Kita Berlebihan Dalam Memberikan Kelonggaran Kepada Anak Tersebut Kenapa Karena khawatirnya Mereka Mereka akan Yastahli Al-Faraga Merasa Indah Dengan Waktu Kosong Kayak sekarang ini Ya Tidak Lihat bagaimana Anak Kita Kalau Penganggur Itu Senang Banget Senang Banget Senang Kalau Liburan Sekolah Untuk Apa Di luarnya PNHP Maka Janganlah Kita Kemudian Memudah Untuk Kelonggaran Pada Mereka Sehingga Akhirnya Mereka Itu Lebih Senang Kepada Waktu Yang Luang Nganggur Dan Merasa Enak Merasa Nyaman Dengan Waktu Waktu Kelonggar Tersebut Jadi kita Subhanallah Orang itu Waktu Kelonggar Terus Habis Sekolah Longgar Habis Asar Longgar Jadi pengangguran Pengangguran Kemudian Dekat Mendekatinya Dan Menlemah Dengan Anak Tersebut Anaknya Khalifah Anak Khalifah Tidak Mudah Harus Lebih Dekat Lebih Dipahamkan Tentang Kebaikan Yang Ada Tersebut Dengan Dengan Lemah Lembut Fa'in Abah Humat Kalau Enggak Bisa Dekat Dan Dekat Nasihat Yang Lemah Lembut Falaika Bishiddati Walghidrah Maka Kamu Harus Mengambil Yang Siddah Yang Kasar Dan Yang Yang Keras Sekali Artinya Dalam Lihat Kesalahan Perasaan Itu Pertama Pendekatan Dan Pembinaan Yang Bersifat Lemah Lembut Kalau Tidak Mau Berhenti Maka Dengan Kekerasan Disini Harus Roshid Memberi Kepada Kita Sebuah Kurikulum Pendidikan Yang Ia Targetkan Untuk Muhammad Amin Agar Bisa Menjadi Pengganti Beliau Menyuduki Sehingga Kekuasaan Di Kekilapan Bagi Abasyah Yang Seharusnya Kan Filah Kita Tiru Dan Kita Jadikan Standar Dalam Binaan Anak Kita Di Rumah Sekolahan Yang Ada Menunjukkan Bahwa Khalifah Harun Ar-Roshid Itu Memantau Perkembangan Anaknya Sekarang Ini Para Bapak Itu Tidak Mau Mantau Sekolah Katanya Kalau Sekolahan Serahkan Selahkan Sama Ibunya Saja Mungkin Karena Teruat Dengan Terus Kerjanya Sehingga Menyerahkan Kepada Orang Lain Pemeliharaan Anak Anak Ada Ada Yang Tanyakan Tentang Nasihatnya Harun Jadi Disini Akhir Perhatikan Jangan Berhenti Terus Bahwa Ada Nasihat Dari Harun Ar-Roshid Yang Kita Harus Ketahui Sebagai Orang Tua Yang Ingin Anaknya Itu Sukses Dalam Pendidikannya Harun Ar-Roshid Serang Khalifah Yang Terkenal Tentunya Ingin Punya Anak Yang Hebat Tidak Kayak Kita Ustaz Yang Penting Anak Saya Akhlak Yang Mulia Iya Kan Para Umah Kalau Kepondok Ustaz Yang Penting Akhlak Yang Mulia Ustaz Enggak Apa Enggak Apa Quran Enggak Apa Enggak Pinter Hebat Enggak Apa Mulia Akhlak Yang Keliru Keliru Harusnya Menyampaikan Kepada Sekolah Itu Ustaz Bagaimana Anak Saya Ini Agar Mungkin Orang Yang Bermanfaat Untuk Dirinya Orang Tua Dan Bangsa Yang Punya Karakter Kuat Dan Punya Etika Yang Agung Artinya Berahlak Mulia Dan Berperi Kemabab Dan Berbudi Luhur Berbudi Luhur Dan Punya Kemampuan Kemampuan Untuk Bisa Menghadapi Tantangan Zaman Di Waktu Yang Akan Datang Demikian Demikian Juga Orang Tua Harusnya Mengerti Kemampuan Anaknya Dan Juga Harus Memberikan Pemahaman Pada Anak Bahwasanya Mentaati Guru Itu Hukumnya Wajib Maka Sampai Banyak Pernah Mengatakan Bahwa Kita Itu Wajib Untuk Patuh Kepada Guru Padahal Guru Karena Ini Tidak Sukses Seseorang Itu Bila Tidak Dibarani Dengan Kepatuhan Yang Ketaatan Kita Lihat Misalnya Di Sebuah RT Sebuah RT Kalau Masyarakat Itu Tidak Patuh Dan Tidak Kepua RT Maka Tidak Akan Bagus RT Tersebut Maka Mereka Membahas Tentang Hubungan Raya Dengan Kemerintah Kata Mereka Adalah Bahwa Haknya Pemerintah Adalah Ditaat Dan Kepaturi Aturan Mereka Mereka Buat Selama Tidak Dalam Kemah Sihatan Kepatuhan Subhanahu Wta'ala Dan Juga Dibukali Oleh Guru Pengetahuan Yang Banyak Dari Mulai Quran Hapal Kemudian Mengelut Sejarah Bangsanya Sudah Itu Diajarkan Sastra Sastra Diajarkan Diajarkan Juga Sunnah Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Dan Juga Diajarkan Cara Bicara Yang Benar Atau Public Speaking Speaking Bagaimana Bicara Itu Bagus Enak Didengar Dan Tepat Maka Kita Lihat Bahwasannya Para Presenter Di TV-TV Itu Rata-rata Bahasnya Mirip-mirip Apalagi Membaca Berita Membaca Berita itu Semuanya Hampir Mirip Karena Diajarkan Bahwa Dengan Lembah Lembut Dan Kapan Harus Panjang Lebar Dan Kapan Harus Pendek Kemudian Di Ajaran Atika Untuk Menghormati Arnabit Tua Suyuh Banu Hasil Jadi Jadi Ada Apa Fajaran Etika Yang Harus Kita Ajarkan Kepada Anak Kita Agar Hormat Sama Gurunya Hormat Sama Orang Tuanya Dan Yang Lain Lain Juga Kata Beliau Jangan Membuat Mereka Itu Hiburan Terus Nanti Lemah Lemah Makanya Kita melihat Sekarang Kalau Kita melihat Main Musik Bitang Pelam Itu Semuanya Lemah Lemah Semua Mungkin Fisiknya Kuat Tapi Lemah Mental Maka Banyak Kena Narkoba Kena Ini Dan Sebagainya Maka Perlu Penguatan Mental Yang Itu Dilakukan Dengan Cara Yang Baik Dari Mulai Memihara Anggota Tubuhnya Dikembangkan Anggota Tubuhnya Agar Kuat Dan Juga Harus Punya Kedisiplinan Karena Ini Termasuk Punci Sukses Orang Adalah Disiplin Disip Dan Darah Konsep Penggunaan Militer Itu Dikenal Bahwa Kita Tidak Boleh Tertawa Kecuali Pada Waktunya Dibatasi Tawanya Oleh Para Penstrukturnya Agar Lebih Lebih Kuat Lebih Pekasa Dari Yang Lain Kemudian Tidak Mungkin Tanpa Ada Pelanggaran Tanpa Ada Penyimpangan Maka Dikasilah Mereka Sebuah Cara Kalau Melihat Mereka Berbuat Salah Maka Dekati Dan Ajak Dengan Lemah Lembut Dengan Lembut Kalau Tidak Bisa Juga Baru Dengan Cara Yang Kasar Dan Keras Jadi Pada Asal Demikian Makanya Kita Saya Juga Orang Yang Sering Minta Kepada Kesantrian Untuk Bersikap Demikian Jangan Langgar Hukum Langgar Hukum Di Hukum Tidak Tidak Dibina Dengan Cara Lemah Lembut Kalau Tidak Bersiap Hukum Yang Sudah Diterima Oleh Oleh Ini Adalah Konsep Yang Cukup Lengkap Bermulai Cara Menguruskan Kesalahan Anak Anak Kita Membekalan Quran Sejarah Kemudian Kalian Yang Lain Sehingga Itu Bisa Menjadi Pengganti Yang Terbaik Bagi Orang Tuanya Dan Hasilnya Adalah Muhammad Al-Amin Sebagai Khalifah Bani Abasyah Yang Mengajikan Imam Harun Ar-Rasid Ini Wallah Alam Bissad Ada Pertanyaan Sebelum Kita Tambah Dengan Nasihat Yang Kedua Wallah Alam Bissad Makanya Ada Keterangan Misalnya Ketika Dia Libur Tentunya Ada Waktu Dia Istirahat Kita Harus Tahu Waktunya Kapan Yang Kedua Harus Tahu Bahwasannya Apa Kegiatan Dipondok Selama Ini Agar Tahu Ketika Liburan Kita Itu Merujuk Kepada Kegiatan Di Pesantren Yang Harus Dengan Dikasih Kelonggaran Kelonggaran Kepada Anak Tersebut Agar Tidak Menjadi Stress Karena Dia Juga Pengen Pengen Libur Sebetulnya Pondok Pengennya Sehingga Libur Kenapa Karena Guru Juga Tidak Libur Pondok Libur Dua Tiga Hari Tapi Anak Tidak Libur Karena Setahun Setengah Tahun Itu Waktu Lama Untuk Mereka Di Sebuah Tempat Dengan Jenuh Nah Orang Itu Harus Tahu Bagaimana Supaya Tidak Jenuh Ajak Jalan Jalan Kemana Sehingga Hilang Jenuh Baru Kemudian Di Ajak Terus Untuk Merojah Quran Dan Sebagainya Kalaupun Kodang Masih Tugas Pun Sama Paling Hanya Tugas Tugas Yang Ringan Karena Tugas Tugas Yang Berat Karena Pondok Juga Punya Sebuah Beban Anak Ini Harus Betah Di Pesantren Bukan Hanya Belajar Juga Betah Di Pesantren Maka Maka Otomatis Tidak Mungkin Akan Ada Beban Yang Sama Pesantren Dengan Ketika Sedang Liburan Sehingga Kita Harapkan Disini Adanya Komunis Yang Baik Antara Wali Dengan Sekolahan Apa Sih Yang Kira-kira Perlu Kita Benahi Ya Di Rumah Nanti Namun Saya Yakin Pada Awalnya Semua Dibiarkan Bebas Mau Maunya Yang penting Makan Dan Mau Pulang Pada Waktunya Ini Yang Kita Harapkan Ada Pada Kita Sebagai Pendidik Sebagai Alhamdulillah Bahwa Kita Punya Kewajiban Untuk Membuat Cinta Dengan Al-Quran Dan Mau Menghafal Al-Quran Mungkin Misalnya Habis Sebuh Itu Baca Quran Maghrib Baca Quran Sesuanya Mungkin Bisa Memahim Sambil Ajak Untuk Keluarga Yang Ada Didekat Sehingga Dia Merasa Juga Jalan Jalan Namun Manfaat Lebih Baik Allah Al-Quran Ya Hanya Ya Gimana Gimana Memang Ada Kekhawatiran Di Sana Itu Seperti Suap Membuat Guru Itu Lebih Senang Dengan Anak Yang Memberi Hadiah Tersebut Dan Saya Yakin Yang Masih Hadiah Pun Pengen Apa Pengen Agar Usad Baik Sama Anaknya Sehingga Akhirnya Timbul Masalah Yaitu Adanya Sikap Tidak Adil Ketika Menghadapi Anak-anak Tersebut Di Podoknya Ini Khawatiran Kita Ada Kan Sebagai Kepala Pesantren Seperti Itu Namun Secara Umum Ada Sebagai Ustaz Yang Mengatakan Haji Umal Misalnya Saya Maksud Itu Bukan Haji Umal Karena Ada Bahasa Dalam Masyariat Bahwa Nabi Mengarang Haji Umal Fain Hukulul Ini Bukan Masalah Itu Tapi Ia Akan Berbahaya Bisa Membuat Hati Ustaz Itu Tenderung Kepada Anak Kita Dan Lebih Ketibang Yang Lain Maka Sebagian Pesantren Itu Menghadapi Kasih Haji Haji Kepada Semua Guru Yang Ada Karena Yang Membina Mereka Banyak Dan Kalau Kita Nggak Dikasih Apakah Yakin Bahwa Yang Memberi Buat Anak Kita Bukus Tidak Mesti Maka Kalau Saya Prinsip Bahwa Kalau Haji Haji Untuk Suruh Guru Di Pesantren Kalau Mau Atau Di Luar Itu Misalnya Di Rumah Ya Sedang Tidak Tugas Itu Terserah Karena Di Luar Kekuasaan Dari Sekolahan Yang Ada Allah Alam Bisa Enggak 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 Sebagian Ustaz Mengambil Dari Dalil Hadith Umal Wulun Hadiah Kepada Umal Itu Kalau Saya Pahami Adalah Yang Dapat Petugas Negara PNS Mungkin Sudah Digaji Atas Pemerintah Maka Dia Tidak Boleh Ngambil Takut Gratifitasi Tapi Di sekolah Enggak Ada Itu Semuanya Sekolah Swasta Enggak Ada Yang Ada Tadi Kekhawatiran Terus Dalam Roshi Ataupun Rizwah Yang Nabi Daran Dengan La'an Rasulam Ar-Roshi Wal-Murtasi Nabi Itu Melarang Orang Yang Menyuap Melanat Yang Menyuap Dan Disuap Tapi Hadith Mata Larangan Ngasih Guru Hadiah Gajah Allah Allah Alhamdulillah 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 Ini panglima perannya Muawiyah di Mesir Mengatakan kepada Abdus Samad Guru Daripada anak-anaknya beliau Kata beliau Hendaknya yang pertama kali Kamu mulai Untuk memperbaiki anak saya Adalah perbaiki diri kami Artinya kita-kita ini sebagai guru misalnya Sebelum kita itu membina orang lain Kita bina apa? Dari kita sendiri Orang tua yang pengen anaknya soleh Pendidikan juga Memulai dengan dirinya Untuk jadi orang yang soleh Agar nanti bisa menjadi Pendidik anak kita Agar jadi yang soleh Artinya Seorang guru itu harus punya Kompetensi yang baik Kompetensi yang baik Kemampuan yang baik Dan juga punya Kenyerja yang baik Nabi Muhammad SAW itu pertama Diminta Allah untuk Membina umat ini Dengan akhlak yang mulia Maka sebelum ia menyempurnakan anak manusia Allah sempurna kandung Jiwa beliau Maka kita Maka kita Maka kita Guru yang Yang sukses Orang tua yang sukses Maka pertama adalah Kita itu selalu memperbaiki Jadi kita Kita Kenapa demikian Fa inna Dan banyak para umat yang tidak percaya dengan jawaban suaminya Walaupun benar Lebih percaya dengan jawaban ustadznya Walaupun salah Karena memang pandangan Tidak ada yang ikut-ikut guru kita Apalagi anak kecil Pokoknya yang kata ustadznya Itu yang benar Saya pernah dulu Mengalami Pada anak saya Ketika DTK Ustadahnya Gak bisa Mong Zai Zai Zizu Gak bisa Tapi Ya Ji Yu Zai itu Kayak Jadi kalau Ya Zid Ya Yid Pas ketika Baca Iza Zulzilatil Arduzil Zalaha Iza Yulzilatil Saya Amang Eh Saya lahir Yang betul Zulzil Zulzil Dengan Zai Apa jawabannya Ustaz Saya begini Ini ustadznya Yang ngomong B Bukan saya Ini ustadznya Yang ngomong Ini Jadi benar Ustaz Bandangannya Dia itu Terikat Padangannya Kamu Yang Baik Menurut Anak-anak Itu Mastah Santa Apa Yang Kamu Anggap Baik Kalau pas Keluarnya Itu Senang Kutsal Maka Anaknya Senang Sahal Juga Kemudia Wal Qabih Indah Mastak Bahta Yang Namanya Qabih Yang Jelek Itu Menurut Mereka Yang Tangkan Pandang Jelek Jadi Penting Untuk Kita Ketaui Bersama Bahwa Guru Itu Punya Pengaruh Yang Besar Pada Kita Maka Jangan Sembarangan Ngangkat Guru Atau Kesekolahan Yang Gurunya Ambur Adul Tidak Jelas Contohnya Anak Kita Masukkan Kesekolahan Gurunya Merokok Semua Nanti Tunggu Aja Anak Antum Merokok Ini Perbunya Wa'alimhum Kitab Allah Yang Kedua Kata Beliau Alimhum Kitab Allah Ajari Mereka Kitab Allah Sepakat Ya Semuanya Minta Anaknya Ngapal Quran Karena Itu Bekalnya Bekal Pertama Dalam Hapal Quran Kalau Kamu Hapal Quran Bekalnya Ini Dia Tambah Dengan Bahasa Bagus Maka Tambah Bagus Hapal 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 Kalau Mampu Nanti Terdapur Quran Jadi Hapal Maka Lebih Hebat Lagi Wala Tukrihum Alayhi Fayamilluhu Fayamalluhu Dan Jangan Paksa Mereka Sehingga Mereka Bosan Males Ini terjadi Ketika guru Tidak Paham Di target Hapal Quran Dan Dia Tidak Mampu Tidak Mampu Target Dihukum Demikian Akhirnya Bukan Tambah Kenceng Tambah 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 Lemes Males Akhirnya Menjadi Permasalahan Sendiri Maka Tidak Memaksakan Hapal Quran Dengan Cepat Karena Tidak Semuanya Punya Memang Menghapal Cepat Kemudian Kemudian Dan Jangan Dibiarkan Mereka Itu Tidak Sungguh Menghapal Sehingga Akan Menghidrahi Al-Quran Jadi Ini Sebuah Teknik Yang cukup Hebat Dari Zaman Dulu Bahwasannya Para sahabat Para Tabihin Para Umar Dulu Faham Banget Pendidikan Jangan Dipaksakan Sekali Sehingga Dia Bawa Bosan Dan Jangan Ditelantarkan Dibiarkan Saja Sehingga Dia Menghidrahi Al-Quran Tersebut Artinya Yang Ngapal 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 Sudah Silahkan Aja Maka Akan Ditinggalkan Al-Quran Tersebut Sampai Sampai Dari Sihir Yang Paling Baik Karena Banyak Sihir Yang Isinya Itu Muji Muji Perempuan Dan Sebagainya Tidak Tidak Baik Tetap Diminta Untuk Jadi Orang Yang Faham Sastra Agar Desainya Bagus Jadi Baik Karena Orang Yang Mimpin Itu Umumnya Orator Umumnya Orator Kemudian Minal Hadith Astrafau Mengajarkan Hadith Nabi S.A.T. Yang Paling Baik Yang Paling Sahih Dan Jangan Pindah Dari Ilmu Ke Ilmu Yang Lainnya Sampai Ia Memungkinkannya Atau Ia Menguasai Ilmu Tersebut Ini Yang Gada Di Kita Kita Itu Yang Pertama Bukunya Habis Bukan Bagaimana Nanya Memahami Full Pelajaran Yang Yang Ada Kemudian Fa'inna Zihamal Kalami Fisami Modellatul Fahm Karena Kalam Yang Banyak Yang Serabutan Itu Akan Bisa Menyesat Kemahaman Artinya Semakin Banyak Ilmu Yang Dapat Kalian Tanpa Tanpa Apa Namanya Menguasainya Itu akan Membuat Memahaman Yang Keliru Nah Kita Sekolah Itu Tidak Pernah Menguasai Pelajaran Apa Hasilnya Tidak Paham Paham Maka Harus Menguasai Pindah Pindah Maksudnya Maksudnya Pinjam Kemudian Wot Watuhad Dib Bihum Bih Bia Ancam Mereka Dengan Nama Ku Artinya Mereka Ngeyel Sampaikan Bahwa Bapaknya Akan Ikut Bersama Gurunya Sangat Jelas Bahwasannya Seorang Orang Tua Harus Memahamkan Anaknya Kamu Patuhi Guru Kalau Tidak Patuh Wahai Guru Sampaikan Saya Akan Menghukum Karena Apa Ngiputi Ngiputi Gurunya Wajib Wajib Hunduni Didik Mereka Dibuat Pengawasanku Wakun Lahum Kaktabi Billadhi La Ya Jilu Bidda Wa Qabla Ma Al-Fudda Jadilah Kamu Pada Mereka Seperti Dokter Yang Tidak Tergesa Gesa Nasi Obat Sebelum Tahu Penyakitnya Kayak Jangan Sekarang Ya Dokter Gampang Sekali Kasih Obat Napor Ini Ini Kasih Obat Tanpa Tahu Penyakitnya Setiap Penyakitnya Wah Ya Harus Di Lab dulu Macem-macem Lalu Kasih Obat Harus Lab dulu Sampai Tahu Penyakitnya Baru Dikasih Obat Jauhkan Mereka Jadi Ngomongi Perempuan Artinya Kita Dilarang Ngomongi Masalah Perempuan Pada Mereka Yang Masih Seperti Seperti Ini Warawihim Siaral Hukama Sampai Mereka Tentang Sejarah Para Ahli Hikmah Para Ahli Hikmah Was Tazadni Bizyadatika Iyawum Azidka Dan Kau Minta Tambahan Untuk Mereka Maka Aku Kekasih Tambahan Maka Artinya Kalau Tumpu Tumpu Bonus Apa Namanya Hadiah Ngomong Tentang Kasih Hadiah Tersebut Jadi Kalau Ada Apa Namanya Reward Sampai Reward Kepada Beliau Dan Hati-hati Jangan Sampai Kamu Itu Bersandar Pada Uzur Kita Artinya Paling Dimaafin Sama Bapaknya Ah Paling Dimaafin Sama Sekolah Hanya Ini Gak Boleh Bolos Ah Gak Apa Sekali Aja Dimaafin Sama Sekolah Dua Kali Gak Apa Dimaafin Sehingga Etikal Dengan Dengan Sekolahan Dia akan Memaafkan Kalau Perbuatan Saya Saya Telah Nyerahkan Kemampuannya Kamu Miniki Tambahlah Dalam Mendidik Dia Aku Tambah Pada Kamu Dalam Kebaikan Insya Allah Ta'ala Artinya Ketika Sanggur Sungguh Sungguh Maka Diberitambahan Oleh A'udhbahib Nabi Muawiyah Ini A'udhbahib Nabi Sufyan Artinya Bahwasannya Boros Diberikan Karena Kinerjanya Yang Baik Jangan Minta Tambahan Gaji Tapi Kerjanya Tidak Nyambah Jadi Ketika Sang Gur Itu Memberikan Yang Terbaik Maka Khalifah Memberi Yang Baik Untuk Anak Sehingga Betul Betul Subhanallah Anak Mereka Dulu Terdiri Dengan Baik Kenapa Karena Ada Guru Privat Yang Bisa Punya Kemampuan Banyak Ilmunya Banyak Tahu Sehingga Bisa Dengan Seorang Menjadi Anak Itu Jadi Baik Tahu Syariah Dan Sebagainya Sekarang Susah Tepat Dulu Seperti Seperti Ini Wallah Bisa Demikian Pada Pagi ini Kita cukupkan Wabillahi Taufiq Salam Muhammad Wa'ala Alihi Wassalam Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bers Tui 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 Terima kasih.